Gak apa-apa kalau lupa, namanya kan juga manusia. Duit aja ya Bu, kadang kalau misalnya Duita lagi kesel. Bu, kita masuk ke dalam ya Bu. Enggak, lepasin Ibu, Ibu cuma mau ketemu sama Duita. Tadah Bu, Ibu mau ketemu sama Duita. Lepasin. Iya nanti kita ketemu sama Duita ya Bu, tapi sekarang Ibu masuk dulu ya. Kamu janji sama Ibu. Janji. Janji ketemu Duita. Iya aku, aku janji ya Bu. Anak-anak jahat! Pergi! 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 Pergi, kalian orang jahat kan? Kalian orang jahat kan jangan mendekat. Bu, aku bukan orang jahat. Jangan mendekat! Aku anak Ibu. Hehehe, kalian jahat. Namu jahat sama aku. Ibu. Pergi! Bu. Bu ini aku Tiara perawat Ibu. Ini debu anak Ibu. Masa Ibu gak ingat? Kalian orang jahat. Kalian kedua orang jahat. Pergi! Pergi! Ibu ini debu, Bu. Iya. Pergi. Pergi. Ibu taruh batunya. Enggak. Pergi. Bu Retno. Pergi! Pergi! Duita jangan mendekat! Pergi! Pergi! Bu Retno, aku Duita. Pergi! Pergi! Tadi siang kan kita ketemu di sini. Bu Retno bilang, Bu Retno takut sama orang jahat. Aku juga bilang aku takut sama orang jahat. Ssshhh, Duita. Kita sama-sama mau lawan orang jahatnya kan Bu? Kamu Duita. Iya. Ibu takut, Duita. Ibu nampak ada banyak orang jahat di sini. Itu orang jahat. Itu orang jahat. Iya, iya, iya. Ada aku di sini. Ibu gak usah takut ya. Kenapa sih Papa gak bisa sadar? Harusnya dia tahu apa yang dia perbuat itu, bikin Duita makin jauh sama gue. Tapi aku gak peduli, Duita. Aku bakal tetep perjuangin kamu. Karena yang aku mau cuma kamu, Duita. Pernikahan kita harus tetep terwujud. Aku gak akan pernah nyerah. Aku cinta sama kamu, Duita. Aku cinta. Halo Tiara, kenapa? Halo Greg. Kamu kenapa biarin Duita ke rumahnya debu sih? Duita ke rumah debu? Iya. Tadi tuh sebenernya aku udah berhasil bikin Bu Retno kampung lagi. Tapi tiba-tiba Duita dateng, akhirnya semuanya jadi berantakan. Bu Retno sekarang jadi tenang lagi. Aku bakal kesana sekarang. Aku kasih infonya. Tiara. Kamu telpon siapa? Kamu telpon siapa? Ini aku lagi telpon temen aku yang di rumah sakit. Aku lagi nanya gimana pertolongan pertama untuk pasien yang tantrum lagi. Sedangkan kita di rumah dan gak ada alat penanganannya. Penanganannya. Makasih ya Tiara. Kamu selalu mau bantu ibu saya. Iya sama-sama. Tapi kan ada yang lebih tau juga daripada perawat. Ya kan? Siapa? Depu. Kamu pasti seneng kan? Duita tadi kesini. Duita kesini bukan karena saya. Tapi karena ibu saya. Dan saya seneng. Duita bisa menenangkan ibu saya. Bereno. Biasanya ibu itu kalau mau tidur berdoa dulu gak? Iya. Ibu suka berdoa. Tapi ibu suka lupa. Gak apa-apa kalau lupa. Namanya kan juga manusia. Duit aja ya bu kadang. Kalau misalnya Duita lagi kesel. Terus hatinya gak enak. Pasti Duita tuh marah-marah terus. Malah jadi lupa berdoa juga karena marah. Sama. Yaudah. Sekarang karena mau tidur. Biar gak lupa kita berdoa bareng aja. Iya. Duita. Tadi. 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 Tadi orang. Orang jahat itu datang kesini. Datang ke kamar ibu. Terus dia naruh bunga mawar di kamar ibu. Bener. Ibu takut Duita. Ibu takut Duita. Ibu ibu iya iya iya. Bu Retno udah gak perlu takut ya. Ya. Itu orang jahat. Udah gak akan berani lagi kesini. Karena udah ketahuan. Dan kau sampe dia berani datang. Duita akan hajar dia abis-abisan. Dia gak akan bisa nyakitin Bu Retno lagi. Ya. Kamu janji gak akan tinggalin ibu kan. Janji. Janji. Naya. Dia udah gak ada. Ya. Ibu takut. Sekarang kita tidur. Kita berdoa. Supaya hati kita bisa lebih tenang. Iya. 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 Ibu takut. Ibu takut. Ibu takut. Ibu takut. Ibu takut. Dahi kamu kenapa? Eh, eh... Maksudnya dahi lo kenapa? Gue ubatin ya. Ada PET 3K gak? Ada di situ, tapi gak apa-apa gak usah. Ntar juga sembuh sendiri. Itu dalem banget loh lukanya. Nanti infeksi. Sampai jumpa.